Kepolisian Resort Kota Depok mengungkap aksi penipuan dan penggelapan kendaraan roda empat yang dilakukan oleh seorang wanita bernama Erva Widiarti selasa 20 Maret 2018. Modus dia dengan meminjam mobil dari sebuah rental mobil yang kemudian mobil tersebut digadaikan dengan besaran 25 juta rupiah hingga 30 juta rupiah per kendaraan. Modus kendaraan bermotor di daerah Depok yang dilakukan oleh satu tersangka perempuan atas nama Erva. Kemudian awalnya korban atas nama Krishna Yanto ini menyewakan mobil kepada tersangka selama kurang lebih satu bulan. Kemudian setelah jatuh tempo ternyata unit kendaraan yang disewa itu telah digadaikan oleh tersangka kepada orang lain. Dari hasil pengungkapan kasus atau penangkapan tersangka saudari Erva ini kami telah mengamankan 14 kendaraan. Kemudian memeriksa lebih dari 15 aksi kemudian saat ini kami memproses dan menahan saudari Erva. Ada pun modus yang dilakukan adalah tersangka menyewa dan membayar di muka uang sewa dari para korban. Namun demikian tanpa sepengetahuan para korban ternyata kendaraan tersebut digadaikan untuk membayar hutang-hutangnya. Terkait permasalahan ini saudari Erva kami tetapkan sebagai tersangka kemudian kami cerah dengan pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Tidak satu titik di beberapa titik ada di Bogor, ada di Depok, ada di Tangsel, ada di Jakarta. Ini masih kita kembangkan terus hingga saat ini masih ada beberapa pelapor atau korban yang mengkonfirmasi datang ke Satreskrim Polvesta Depok untuk melaporkan perbuatan pelaku di tempat yang lain. Alright, ok.